Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift Ini video spesial banget karena kita baru aja Beli mobil dari Kojeki, pengepul mobil Kemarin sempat serah terima di Garasi Tapi kita belum lihat mobilnya Karena langsung dibawa ke Malang untuk di-cet Mobilnya adalah Honda Integra Terima kasih banyak pro mobil Malang Udah nge-chatin mobil ini dengan waktu yang sangat cepat Dan hasilnya keren banget Dan di video ini kita bertujuan untuk bawa mobil ini pulang ke Garasi Tapi karena kita ada lumayan jauh di Malang Jadi kita mau sekalian jalan-jalan ke beberapa kota Untuk ketemu para subscriber Dan sambil kita lihat keindahan kota-kota tersebut Kita beli mobil ini karena kita butuh mobil Yang PCD-nya sesuai sama velg di NZ Wheels Type 1 ini Berhubung batch keduanya akan rilis pada tanggal 12 Desember 2020 Kali ini ada dua warna yaitu putih dan bronze Masing-masing hanya 25 set Yang warna putih ini cocok banget dipasang di mobil baru kita Mobil ini untuk interior harus ada banyak yang kita benahin Karena ada beberapa red link di beberapa titik ya Di dashboard dan di lain-lain Tapi untuk eksterior menurut gue udah keren banget Warnanya kuning sesuai apa yang gue harapin Thank you banget pro mobil Malang sekali lagi Tapi gue penasaran dari luar kalau lagi posisi jalan Keren apa enggak ya? Kok? Keren enggak kok dari luar kok? Keren, keren Gue di dalam cuy Bukan di luar Ini dalam satu mobil doang kita Kebiasaan kalau road trip kan kita selalu dua mobil Ini jarang-jarang nih Tapi dari dalemnya udah keren mobil Kuningnya bagus banget sih Kuningnya tau gak? Ya kali ini road tripnya udah sedikit beda Karena mobil yang kita bawa ini mobil baru Biasanya kita bawa mobil manual Kalau road trip sekarang kita bawa mobil Matic Ini dari tadi gue nyariin kopling gitu Nah kali ini kita mau jalan-jalannya kemana Kita akan ke berbagai kota ikonik di Pulau Jawa Salah satunya ada Malang, Surabaya, Jogja, dan Semarang Ada banyak banget Jadi jadwal kita lumayan padat juga kali ini Tapi pastinya seru banget sih Karena kita akan melihat keindahan kota-kota di Pulau Jawa Dan bagi kalian yang mau velg yang kita pakai di mobil ini Velg DNZ Wheels Type 1 Tungguin aja rilisnya ada di Bukalapak Near End Motsel Tanggal 12.12 catat tanggalnya Jangan sampai kehabisan karena untuk batch pertama Waktu itu bulan lalu kita Gak sampai sehari udah abis Ya udah sih Sold out 25 set dalam waktu kurang dari 8 jam I get itu ya Sekarang ada 50 set 25 itu warna putih 25 warna brown Dan pokoknya jangan sampai kehabisan karena ini velg keren banget Dan made in Indonesia Pastinya sangat membanggakan banget Dan gak cuma itu aja Di Year End Motsel Ada berbagai macam part Hampton Market lainnya Pastinya lagi promo juga menarik banget Jadi untuk kalian yang emang Mau motif kalian ini saat yang tepat banget sih Karena promonya juga gila-gilaan Diskon up to 750 ribu Up to 4% untuk 30 pembeli pertama DNZ Wheels Lumayan banget Lumayan loh Jadi jangan sampai Kelat aja Ntar Velgnya gak dapet Diskonnya gak dapet Iya Dan Sekarang kita lagi otaknya kemana nih mas Kita lagi menuju Ke lokasi untuk kita meet end grid Untuk pertama kalinya dalam hidup garasi tuh Iya Jadi kita bakal meet end grid Di Musim Mangkut Kita sebenernya juga udah pernah ke Musim Mangkut Cuman kali ini kita Kemusim Mangkutnya bawa mobil Mobil masuk ke dalam Iya Tau juga sih entar gimana Dan kita juga bakal ketemu Mungkin salah satu dari kalian yang nonton ini Kita sampai di Musim Mangkut Mobil langsung kita posisiin bersama dengan Dua mobil dari Promobil Malang lainnya Dan jangan lupa kita juga menjalankan Protokol kesehatan disini Supaya semua pengunjung museum Merasa aman dan nyaman Jadi Walaupun Lumayan rame disini Tapi kita tetap menjaga protokol Jadi tenang aja guys Log show pun berjalan dengan lancar Kita berdua mess banget sama antusias temen-temen Malang disini Top banget Kita udah selesai Kita udah selesai acara-acara di Musim Mangkut Sempat mid-end grade Ketemu sama banyak subscriber Garasi Drift dari berbagai kota Dan kita dapet kesempatan yang langka banget Karena gak pernah nih Jarang banget kata orang Malang pun Kabut setembel ini Di Batu yang masih Rada bawah disini Dan kita bisa foto-foto nih Amiro sama Jiko lagi foto-foto Di bahang Mobil baru kita Kayak gimana nanti Hasilnya nih kayak gini foto-fotonya Keren banget Abis ini kita langsung menuju ke Surabaya dan kota-kota lainnya Semalam kita bermalam di kota Surabaya Dan Tadi pagi kita udah foto-foto bareng subscriber Foto-foto mobil yang Hasilnya keren banget nih kayak gini Amiro juga foto Jadi ini juga tempatnya keren banget Backgroundnya bagus banget di Hotel Majapahit Bersejarah nih Bersejarah juga Dengan Mobil baru kita langsung kita foto-foto ini keren banget ya Ya mobil Mobil lama kita aja gak pernah kita foto-foto tempat bersejarah ya Ya dan sekarang Kita ke Jogja Langsung rotrim lagi ke Jogja Kita aja jalan dulu di Surabaya nih Enggak Waktu kita terbatas Hanya bisa sampai jam 10 di sini Abis itu kita langsung Jogja masih banyak kok perjalanan nih Jadi ternyata cuma tidur doang di Surabaya Ada Solo ada Semarang ada Banyak banget deh Perjalanan kita lanjutkan meninggalkan kota Surabaya Kondisi jalan rada sedikit menyeramkan disini Karena hujan terus banget dan juga jarak pandang yang minim banget Tapi Amiro with two stall malah dapet foto-foto yang keren banget Lalu setelah beberapa jam kita sampai juga di Yogyakarta dan kita bermalam disini Oke guys kita sekarang udah di kota Yogyakarta Belum lama kita kesini Waktu itu road trip pake apa mas Pake Skyline Sekarang kita pake mobil baru Dan gimana rasanya mobil baru ini Dan lu baru sekali ya Baru sekali nyobain Dari kemarin gua yang bawa Yang pertama gua rasain sih ini mobil kecil banget Mobil paling kecil yang pernah gua bawa sih pintu dua Tapi visibility nya enak banget deh Iya lega, pandangannya lega Dan posisi duduknya tuh tinggi Jadi udah mobilnya kecil posisi duduknya tinggi Jadi semuanya keliatan ya Semuanya keliatan dan enak aja gitu mobilnya Kalo untuk tenaganya sih tadi gua belum nyoba ya Coba kita gaspol Kalo di dalam kota sih gak bisa gaspol ya Jadi ntar kita coba di sekolah Dan ini Matic juga sih Dan Matic nya nih Kemarin gua bawa di tol itu Rada lemot Gimana mas masanya? Tapi gua gak Karena kemarin hujan ya Jadinya gua gak bener-bener gaspol banget Untuk handling nya Karena bannya pake Advan Nova ya Oke lah Velg nya juga proper banget Pake DMZ Cuma ini Kalo ada bampir ada bampir dikit Ntar bakal kita Ada tikungan kita rem tangan Jangan-jangan Sekarang kita lagi kemana nih? Kita mau foto-foto lagi Tapi kali ini tempatnya gua banget Karena kemarin kita udah runningin Tadi itu mau di Apa? Deket Malioboro atau mas? Keraton Cuma Cuma kayaknya Kalo disana Isinya susah Bisa dapetnya di Musim Merapi sekarang Ya musim Merapi Memang ada jauh Tapi Kemandangannya gunung Kalo misalnya Bagus deh cuaca yang Bisa dapet gunung Merapi Dan kalo kata photographer tadi Kalo lagi erupsi malah fotonya bakal lebih bagus Iya Jangan sampe lah Itu nah Geografi masuknya Tapi epic banget sih gitu Kalo bisa dapet foto Belakangnya gunung Dan backgroundnya juga bagus deh Disana di Musim Merapi Cocok banget sama ini Ya sekarang kita udah sampe di Museum Gunung Merapi Dan Ziko lagi foto-foto dulu Sama para Subscriber yang jauh-jauh dateng Dari berbagai Kota di daerah Jogja sini Dan sebentar lagi kita bakal masuk Neliat Gua pengen tau sih Dalam museum ini kayak gimana Gua belum pernah soalnya Misiko selesai Ya kita udah di dalam museum Merapi Dan ini suatu Museum yang bersejarah banget Karena waktu itu Merapi Mengerupsi Meletus Dan Semua peninggalannya ada disini Dan Disamping itu gua juga anak gunung Jadi Enjoy banget sih Jalan-jalan disini Oke guys kita udah dari dalem Dan keren banget musimnya Tapi Kita mau pulang Permasalahannya sekarang Air Radiator abis Jadi kita lagi Masih nyari tau nih gimana Tolong mas ya Sekarang Sambil ngisi waktu Gua kebetulan Bawa mobil drift Bawa mobil drift Iseng banget sih Bawa mobil drift ke museum Ke Jogja Dan sekarang kita ga drift aja langsung ya Di lapangan lu lah Pagi ini kita udah di kota Semarang Pagi ini kita udah di kota Semarang Dan kita mau foto-foto di Ini udah siang sih Siang sih Siang sih Karena kita siangan capek Tadi pagi kita urusin dulu Perizinan di Long Sewu Dan sekarang udah dapet So sekarang kita mau foto-foto sambil semua sama subscriber di Long Sewu Itu rar sih Rar sih Engga sih Keren lah tempatnya Memang rada creepy Tapi tuh bangunnya udah lama banget kan Gua suka banget bangunan kaki-kaki kaya gitu Iconic banget Foto mobil tua Di bangunan tua tuh Cocok banget Maksudnya Guanya sebel Sebenernya mobil gua Belum pernah Mobil kita yang lama Belum pernah kota disitu Kita baru beli mobil ini Ini mobil emang spesial banget sih Ngalahin semua mobil kita disana Dan sayangnya disini cuaca lagi kurang mendukung sih Gak ada gerimis-gerimis gitu Ternyata loh dari tadi pagi kita kaya gini Dari awal kita road trip hujan mulu Gila ya Mungkin emang Musim Musimnya lagi masak banget Tol juga sempet banjir Iya kemarin gua sempet Auto training Pake ini mobil Panik banget sih Baik banget sih Untungnya kemarin itu Apa ya Gak terlalu rame Jadinya Bagi kalian yang mau road trip Yang lagi jalan Pake mobil Hati-hati banget Karena Super licin sih Jalanan sekarang ini Kita Alhamdulillah banget Sekarang bisa sampe Semarang dengan selamat Tanpa terjadi kecelakaan Udah Deket banget Sama kecelakaan dari kemarin Iya Akhirnya Akhirnya sampe juga di dalam lapangannya Lawang Sewu nih Keren banget Ini paling berkesan sih pasti ini Iya nih Karena kita spot fotonya bener-bener eksklusif banget Backgroundnya Lawang Sewu Seribu pintu Bangunan Bangunan yang udah dibangun dari Seribu sembilan ratus puluh bangunan Soalnya ini Tua banget nih bangunannya Nah abis foto-foto mobilnya Kita nanti foto di Ini ya Basman Di bunker Itu mah jurnalisa aja Suatu kehormatan bisa foto-foto di Lawang Sewu Bangunan paling ikonik di Jawa Tengah ini Dan juga Paling famous Di acara uji nyari Dan setelah satu jam kita meninggalkan tempat ini Dan menuju ke Jalan Tol Trans Jawa lagi Oke guys Kita udah Menuju Jakarta lagi Kita ga sempet bikin video yang banyak tadi di Lawang Sewu Karena Ini kocak sih Ini baru pertama kalinya gue berasa jadi artis Karena Sudah bener dikejar Tadi tuh rame banget Untung masih pada ngejalanin protokol kesehatan Jadi kita juga masih tenang Ya karena emang udah ada tim Lawang Sewunya sendiri yang menjaga itu sih Ada saatbang-satangnya Sabah malam udah sampe penyakit tadi Ya Terlalu rame Gue amensi banget sama warga Semarang Antusias sekalian bener-bener Gokil sih Rame banget tadi Sampai Mohon maaf yang belum sempet foto Belum sempet Ketemu kita Karena Emang jadwalnya cuman Sebentar doang ditanya Dan keputulan Sekarang kita udah ada di tol yang kering Dari kemarin tuh gue mau Coba ngakas Coba Coba Dari kemarin kan basah ya terus ya terus posisi untuk kita coba ngegas sekarang kita tes ya ini udah gaspol nih? ini gaspol naiknya pelan banget sih ini sih sebenernya kemungkinan gara-gara maticnya udah lembut supaya kita turunin coba ke S nah ini baru meter sih gak ada drip toniknya terlebih gak ada gua gak tau ya emang B18 tuh segini atau ada problem gua ngerasa gasnya ini kecil banget sih atau mungkin ini juga 100% buka kali ya ini kan namanya engine swap tuh banyaknya di custom mungkin ada beberapa yang masih belum sempurna gitu ntar kita cek di rumah tapi mobil ini overall enak sih di bawahnya gak gak terlalu kayak project cars walaupun udah engine swap gua paling suka sih kalo mobil visibilitasnya sih sama mobilnya kecil jadi bawahnya nyantuy gitu bawahnya ya kayak sama mungkin kaki-kaki juga harus kita benerin nanti karena pokoknya tunggu aja banyak banget modifikasi yang akan kita lakuin di mobil ini pembukaan untuk beli mobil ini aja langsung road trip ke berbagai kota teru ya kalo pembukaannya udah kayak gitu apalagi sama nanti modifikasi nanti kita bakal lebih niat lagi sih untuk kerjain mobil ini gak tau ya karena pake velg di NZ kita jadi semangat aja bangunin mobil gitu sekarang kita langsung aja menuju ke garasi itu ke Jakarta kota terakhir kita akan datang akhirnya mobil ini sampai juga di garasi setelah perjalanan lumayan lama dari Malang sampai Jakarta dan gua berterimakasih banyak gua dan Ziko sama temen-temen subscriber yang antusias banget nemuin kita datengin kita di semua kota yang kita datengin seru banget perjalanan kali ini dan gua mau ngingetin kalo di NZ Wheels bakal rilis yang kedua hanya 50 set batch kedua ini 25 warna bronze 25 warna putih kayak yang dipake di mobil ini dan itu akan rilis pada tanggal 12-12 12 Desember 2020 eksklusif hanya di year-end mode sale Bukalapak dan banyak banget parts modifikasi lainnya yang bakal rilis juga bakal promo abis-abisan di year-end mode sale kemungkinan besar tahun depan kita juga bakal bikin di NZ Meetup jadi kita kumpulin semua owner di NZ Wheels kita bikin Meetup kita bikin video kayaknya bakal keren banget dan bakal seru banget tuh gua penasaran mobil apa aja yang pake velg di NZ Wheels kali ini kita bisa ikutan di NZ Meetup karena kita udah ada mobilnya dan mobil ini sebenernya masih banyak yang harus kita benahin banyak yang harus kita maintenance karena ini mobil sebelum kita miliki itu rada rada lumayan lama ngejogrok jadinya banyak beberapa titik yang rusak akan kita benerin dulu dan akan kita modif juga abis-abisan komen di bawah kira-kira harus diapain aja mobil ini harus di modif bagian apanya mesin udah pasti sih interior juga udah pasti ya kalian komen aja di bawah dan menurut gua itu cukup sampai ketemu di video selanjutnya keep driving safe and goodbye bye